selamat datang di channel YouTube data property jika video berikut ini berguna bagi anda silahkan like share and subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya Terima kasih ya selamat malam teman-teman semuanya mohon maaf nih tadi ada gangguan sedikit kita suaranya agak kecil nah pada malam hari ini saya akan mengulang kembali hari ini saya akan berbicara singkat santai tentang properti nah dari sudut pandang properti untuk tahun 2022 itu prospeknya gimana dan jangka panjangnya gimana dan saya akan mengundang salah satu sahabat saya teman saya juga beliau adalah seorang pakar properti beliau telah berkecimpung selama 15 tahun dalam dunia properti selamat malam Pak Jonatan PRP para berakuan tamunya belum nongol nah ini dia nih pakar properti sudah nongol boleh bro kita langsung bro ya 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 gimana bro bro lens iya bro nah perkenalkan diri terus apa sih kenapa bisa terjun di dunia properti ini bro oke bro saya dengan David dari data properti ya kalau data properti itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang nah sebelum di data properti saya ada masuk di agent-agent properti ya brand-brand agent properti ya secara singkat kurang lebih perjalanannya untuk di properti itu sih bro bro lens cukup 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 lama ya nah itu kenapa bisa alasannya di properti itu bro oh kenapa tertarik sekali dalam bidang properti itu kenapa sampai sekarang gitu bro oh oke oke ya sebelumnya saya di bagian accounting sih bro di belakang meja malahan waduh ini bertolak belakang ya kayaknya ya satu di back office satu lagi sekarang udah mainin di front ya betul ini bertolak belakang ya jadi 180 derajat nih perubahan ini 180 derajat betul nah itu kenapa itu bro kenapa itu bisa ada faktor apa gitu yang bisa lari ke dunia properti ini gitu iya kalau selama waktu di back office gitu ya itu kebetulan juga saya kan kerjanya seran accounting kan audit nah saya kan banyak juga ketemunya marketing-marketing ya ketemunya marketing-marketing ya saya lihat oh marketing itu jadi lebih banyak ketemu orang ya kan dari beberapa karangan gitu ya nah cara untuk berbicaranya nah saya bilang wah tertarik juga segitu ya saya pikir suatu saat saya mau di marketing gitu kan marketing ya setelah itu saya pikir wah marketing apa nih yang pikir kan karena waktu saya tinggal juga banyak teman-teman marketing bro gitu teman-temannya marketing semua teman-temannya dari marketing properti semua nih bukan dari marketing-marketing bukan properti malahan oh jadi dari bidang yang lain ya betul nah kebetulan waktu itu saudara saya ada rencana mau buka juga kantor agent property jadi dia punya usaha lain mau buka lagi ekspansi ya tapi di bidang accounting buka cabang berarti gitu ya buka kantor baru buka cabang tapi butuhnya accounting enggak buka kantor baru tapi property jadi saudara saya tapi bro ini masuknya di property-nya atau jadi accounting-nya lagi gitu property-nya langsung oh langsung di property-nya langsung di property-nya jadi marketingnya lah gitu ya jadi marketing lah ya iya jadi belajar-belajar ya saya masuk disitu gitu mulai dari situ sih awalnya jadi saya masuk disana mulanya gitu ya nah bro David itu berapa lama tuh prosesnya dalam pelajarannya itu loh bro David pelajarannya sama kendalanya apa biasa yang diadukin gitu awal-awal sih pertama-tama memang menghadapi orang ya ketemu orang kan kita kan agak susah gitu ya karena kan begon dari begonnya jauh sekali kan betul nah itu dari kebiasaan aja sih lama-lama terbiasa terbiasa tapi lebih banyak saya itu belajar seterah pengalaman itu ikut dari agent property brand ya jadi kan disitu lebih banyak lagi oh udah pernah ya berarti udah gitu disana kan lebih banyak lagi dari saudara dari saudara tuh baru up skill lagi ke brand yang udah ada nama lah gitu ya udah punya nama dari beberapa yang punya nama betul berarti ya dari dari punya saudara ya kan langsung ke yang punya nama nah situ kan mungkin materinya lebih banyak lagi buat belajar ya betul biasanya begitu kalau untuk saudara sendiri kan gak terlalu kalian cincai-cincaian biasanya gitu iya betul betul bro gitu bro ya nah kalau misalnya bro kan perjalanannya matah dunia property itu terjun nah itu berapa lama bro proses terjadi transaksinya itu pertama kali biasanya kan gak gampang loh bro bener gak gampang betul seingat saya ya itu sekitar enam lama pertamanya itu enam nah itu cukup lama bro lama ada berpikir untuk menyerang gak hampir cuma kan di kebetulan yang di kantornya saya ini member brokernya kebetulan cukup enak ya jadi dia tetap support karena kan kalau dalam perjalanan property kan hampir namanya kan hampir tapi gak jadi lagi biasanya kan begitu kan biasa kalau marketing itu tiga bulan aja udah ngerti biasa gitu nah ini sampe bertahan enam bulan loh bro cukup diaklit sih oke juga gitu loh mentalnya masih masih cukup gitu loh tapi biasanya kalau marketing ya kayak tau saya ya saya juga pernah berkecimpung juga dunia marketing biasanya kalau gak ada penjualan tiga bulan udah nyerah duluan bro betul betul udah kabur kita bro udah kabur begitu tapi biasanya nah gimana nih sekarang nih ya setelah enam bulan itu nah itu setelah enam bulan ya terus nanti ada lagi ada lagi bro biasanya begitu bro umumnya gitu pecah telur dulu bro bener justru ya susah itu begininya dulu susah ini gitu tapi kalau udah jebol satu biasanya itu berkelanjutan biasanya bro nah biasa dalam jenjang berkelanjutan ini kan tentunya ada suka dan duka tuh betul ngarepin customer nah gitu nah itu banyak customer itu seperti apa bro kan banyak tuh kan PHP nih kadang-kadang kita udah ini PHP kayak gitu-gitu kan biasanya kan atau dimakan orang lah atau gimana lah gitu kan banyak sih ada yang kebanyakan ya kalau yang dulu janjian bro janjian janjian ya kan tapi kalau kita udah janjian pas nyampe di lokasi eh dia gak gak ada di telepon handphonenya mati itu yang paling banyak tuh biasanya begitu paling banyak betul sama biasanya sama satu lagi kita sudah nganterin beberapa ya kan nah udah kita tetep follow up dia bilang oh iya nanti-nanti dia bilang kan nah udah berapa bulan kita dapet info dia transaksi sendiri sama owner gue nah itu ya biasanya gitu tapi ya itu gak apa-apa itu kan emang kembali ke masing-masing ya nah itu ya sebenarnya ya kembali lagi nah itu kan saya juga dari perjanjian ya perjanjian antara si pemilik ini gimana gitu ya antara bro sama pemilik itu biasanya kan gitu kalau janjian ya ada juga bro kadang kan mereka ditungguin sampai masanya kan tiga bulan oh ada masanya ya kan masanya berapa bulan itu bro tiga bulan oh tiga bulan nah kalau misalnya misalnya kita lewat dari tiga bulan apakah itu customer-nya banyak kan bisa perpanjang atau dia langsung cut off tergantung sih kalau mereka merasa nyaman dia akan perpanjang kalau enggak ya dia cut off gitu nah kalau misalnya seperti itu tadi kan biasanya ada kita masukin biaya promosi ya kan nah itu bro itu seperti agent itu membanyakan promosi sendiri pakai biaya sendiri atau dari kantor dulu kebanyakan biaya sendiri semua biaya sendiri biaya sendiri ya ya tapi buat kantor enggak ada subsidi gitu kantor nanti ada momen-momen tertentu biasanya kan suka ada anggaran ya biasanya ya ada ada anggaran biasanya kalau misalnya contoh kayak misalnya sepanduk mungkin dari kantor oh sepanduk kalau sepanduk ya sepanduk, papan, dan kantor sepanduk dari papan, dan kantor gitu ya gitu nah kalau jaman dulu itu kalau iklan sendiri banyakannya kalau kantor, nanggung nanti dia poncas bro iya berapa makanting itu dia tanggung bener marketingnya bisa 15 dia tanggung semua mati dia dapetnya gak seberapa katanya iya kan lumayan dulu kan iklannya kan pakenya koran bro lumayan itu kan waktu itu oh koran ya koran kan lumayan itu dihitungannya sekitar berapa ya 150 atau 300 ya kadangkan tergantung baris ya enggak kadangkan bukan yang sistem yang baris yang cuma 3 baris itu yang ada bentuknya baris yang ada fotonya yang ada yang kayak kolam ya gitu ya kalau iklan baris kan itu kan kecil-kecil kecil banyak tuh Jakarta Utara Jakarta Bahasa seperti itu ya betul jadi ini yang agak gedenya kalau dulu bro bro kalau dulu kan banyak kan main apa main yang di primary atau secondary bro kalau saya pejuangan pejuangnya pejuangnya secondary 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 jadi waktu itu belum pernah main di primary ya pertama secondary nah kebetulan waktu saya pindah juga ke agent property yang lain nah kantor kantor saya itu dipercayakan sama beberapa developer untuk pegang proyeknya jadi nah dari situ saya ya dari situ saya baru belajar untuk yang primary-nya gitu bro nah kalau misalnya seperti itu berarti kan bro kan banyak main yang secondary market ya dulu ya secondary market itu kan kalau sistemnya bro itu kalau dari kantor itu suka ada open house gak salah saya kan biasanya suka ada tuh ya pas tanggal hari Sabtu tanggal sekian nanti ada open house sering ada yang gitu gak sih dari kantor ada memang ada jadi kita kan biasanya open house Sabtu minggu ya kan sama jadi sekalian open house di lokasinya juga kita iklan dan di lokasi kita open house jadi kita kasih tau gitu bro oh gitu siap mantap lah berarti ya nah bro nah sekarang ini mekanismenya seperti apa nih bro misalnya kayak saya misalnya punya rumah nih ya kan saya mau titip jual bro gitu apa sih yang harus dilakuin nih biar semua orang pada tau gitu bro oke nah bro Ren kalau andai karena bro Ren disana mau titip itu pada rasanya ada dua sih bro ya kan ada ya istilahnya nitip secara eksklusif atau open open listing eksklusif listing atau open listing apa tuh bedanya bro nah kalau eksklusif listing berarti property bro Roran hanya dititipkan kepada saya sebagai agent property sedangkan kalau tunggal betul kalau open listing bro Roran bisa memasakkan property-nya ke agent-agent yang lain selain saya gitu oh berarti banyak orang nah itu apakah tadi kan seperti bro bilang tadi dalam konteksnya itu tiga bulan berarti penitipan itu ya tiga bulan betul lamanya tiga bulan nah kalau yang untuk bisa lihat kayak yang tadi yang eksklusif eksklusif itu apakah berpatokan sama tiga bulan sama yang open listing ini nah yang eksklusif waktunya tiga bulan sedangkan kalau open itu gak ada waktunya sampai terjual oh sampai terjual ya jadi kayak pesaingan harga ya bisa jadi juga gitu ya karena kan semua agent memasakkan mungkin jadi suka dukanya juga kali bro ya suka dukanya juga jadi gini bisa juga kita udah ngepload 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 gitu kan tiba-tiba yang ownernya misalnya gak mau turun harga nih misalnya gitu nah tiba-tiba si marketing ini dateng satu lagi yang lain bawa pot bayar juga kasih duit depan matanya itu owner tuh yang gak punya duit tuh ya kan ngeleks dia turun bisa kan gitu kan kita capek bro pernah kalahin gitu gak bro itu-itu banyak sih banyak ada beberapa itu kan namanya kalau open itu istilahnya rejeki ya gak lari ya kemana ya gitu ya betul jadi maksudnya misalnya ternyata ada agent yang lain ke push atau gimana ya mungkin rejeki ya karena walaupun sudah DP itu sebenarnya belum closing sih gitu bro belum karena kita gak tau surat-suratnya di uang dan kelengkapan datanya segala macam gitu kan ya jadi ada tepuk kita awal dong biar seneng dulu bener seneng dulu kitanya bro yang ini pegang dulu bro kan misalnya dia DP DP udah DP misalnya dia mau KPR ternyata KPR di torat gak jadi juga bro iya kan bener dibuka lagi dijual lagi gitu bro kan biasanya itu kalau kan ada KPR kalau tuh naik keras kan enak ya cepet ya juga dapat komisi ya nah kalau misalnya kayak KPR itu itu syaratnya biasanya agak berat apa aja sih bro kalau KPR sebenarnya bukan soal beratnya utama itu dari penghasilan dari penghasilannya kita ya dari penghasilannya jadi DP harus pasti harus urada siap ya DP nah waktu yang sisanya itu waktu diangsur ya kan nah itu paling bagus angsurannya itu sepertiga dari penghasilan kita sepertiga ya sepertiga tapi kan dia mesti bayi ceking dulu ya bro banyak kan orang kan gitu gaji misalnya 10 juta misalnya gitu ya nah berarti kan kita bisa KPR itu sekitar 3 juta bro ya iya berarti kan 3 juta nah konteks ini bisa juga kan si yang mau minjem ini kayak saya nih mau minjem nih saya punya kartu kreditnya banyak bro itu gimana bro ya kan bisa ketahuan bro kalau bayi ceking iya jadi gini pertama sih memang sekarang lebih gampang jadi langsung di bayi ceking dia ada masalah enggak kalau enggak ada masalah baru diranjut kalau enggak enggak ada masalah di kartu kredit enggak apa-apa ya enggak ada masalah lancar gitu meskipun dia punya banyak kartu kredit yang penting dia bisa meng-cover gitu ya jadi sebenarnya lebih mudah gitu ya bukan masalah kartu kreditnya tapi misalnya di kartu kredit kartu kredit atau dia punya ciciran yang lain ciciran juga harus diperhatikan ciciran misalnya ciciran mobil ciciran itu ciciran apa tuh oh mobil mobil apa kata pendek sih kena jadi misalnya dia ciciran mobilnya iya ciciran mobilnya berapa berapa juta ya kan nah udah hari yang enggak mungkin dia akan menyicil rumah karena kan dia harus bayar juga mobil nanti isi bang yang mikir gitu iya kecuali dia kita lihat lagi ya udah nikah apa belum ya gitu-gitu ya anak berapa gitu mungkin ya gitu kalau nikah kebanyakan orang gagal tuh begitu loh bro kalau KPR biasanya gitu karena gaji gue udah cukup nikahnya tapi kok bisa gagal gitu gue gak pernah melepis gitu kan mereka gak tau tuh bro anaknya dihitung bininya dihitung ya kan iya satu rumah tangga itu berapa dihitung ya kan maksudnya gitu kan biayanya gitu kan itu jadi kadang-kadang gak takut kadang-kadang ngayal juga ya bro tapi kalau dia punya double income sama istri itu juga menunjang oh itu digabung ya digabung iya gitu tapi kerjaan istri kerjaan kecuali yang istrinya gak kerja ada itu yang repot sama satu lagi bro harus dia istirahnya pegawai tetap oh dia mesti tetap kalau kontrak gak bisa ya gak bisa jadi banyak kayak kemarin-kemarin ada yang penggajinya pas memenuhi syarat gaji memenuhi syarat anak muda oh anak muda sekarang kan rata-rata ada yang gajinya sudah besar ya gitu ya udah beda lah ya beda ya gak kayak itu ya kalau yang repot-report tentu apalagi sekarang jaman online ini ya jaman online banyak penghasilan sampingnya lebih gede daripada gaji betul nah di banknya roros tetapi dia gak punya surat dari perusahaan bahwa dia adalah kayawan sana karena dia masih si timnya kayawan kontrak ya jadi kayak honorin aja dianggap ya betul itu tetap gak bisa walaupun penghasilannya bagus dan gak ada masalah kecuali kalau di bisnis sendiri tapi bisnis sendiri juga lebih repot juga bro gak bisa perlengkapannya dimintai bro lebih lengkap lagi lebih susah lagi lebih susah lagi ya lebih retent jadi karyawan sebenarnya kalau buat kredit ya betul kalau kredit kan cuma yang penting karyawan tetap ya kan gaji memadai cukup prof ya kan tapi kalau perusahaan gitu agak repot kalau dia udah suratnya udah gak beres satu udah banyak kan tolak ya betul iya seperti itu ya iya lebih detil nah kalau misalnya itu kan dari misalnya syarat-syarat seperti itu nah kalau misalnya masalah lokasi gitu bro banyak kan orang kan juga gitu kan kita nawarin yang property secondary ya kan mereka lihat kan ada pasti kan nilai investasinya juga ya dari pengembangnya siapa ya kan terus lokasinya dimana nah banyak kan bro yang seperti kayak gitu bro yang cerewet ya customer ya karena sampai detil mau nanya gitu bro ya kalau yang secondary relatif lebih cocok-cocokan karena ya karena kan dia sudah melihat fisik secondary kan melihat fisik jadi pas mereka lihat oh kamarnya kayaknya kurang besar dapurnya kurang enak misalnya kan atau ruang tamunya nah itu itu biasanya di secondary ya gitu kalau kita tapi biasanya satu lagi bro kalau misalnya gini bro kadang-kadang kan marketing itu suka notupi nih bro kalau banjir bro banjir itu gimana tuh bro kan kadang-kadang kan marketing enggak disini gak banjir itu sering loh banyak loh yang nawarin seperti itu padahal begitu udah dibeli nih tinggal nih gak tau ini pas hujan gede purr gitu dia ngilang bro marketingnya bro sering loh banyak kan orang-orang sopet yang denger seperti itu jadi kadang-kadang mereka tuh iya-iya demi komisi sebenarnya sih mereka gak bersekiran hubungan jangka panjang yang penting kantong dulu cuan dulu masuk ya betul-betul tapi itu pada dasarnya gak apa-apa bro sebenarnya jadi misalnya saya ada juga pegang waktu itu daerahnya sering tegenang bro ada sedikit sering berarti kalau sering customer tau bro tau jadi kadang-kadang yang buta bro yang buta misalnya dimana misalnya kayak rawa bangun biasanya gak pernah bajir tiba-tiba bajir katanya gak pernah bajir kadang-kadang gitu orang jadi kecewa tapi kalau kita biasa kayak jelambar jelambar itu kan udah biasa bajir udah gak heran tapi kalau dia beli dia udah tau gak perlu dijelasin lagi kita juga gak mungkin bohongin kebanyakan yang gak bajir jadi bajir sering tuh kejadian tuh misalnya dulu daerah-daerah mana kelapa gading dulu gak pernah bajir sekarang malah kelelap dulu pulau emas yang bajirnya kelelap terus jadi kelapa gading kayak gitu tapi untuk sekarang ini mereka udah tau kalau udah mereka tau mereka udah gak nanya iya bener-bener iya nah kalau misalnya kayak tadi bro kayak properti pengembang gitu ya sekarang kan saya denger kan katanya bro udah main karan juga yang main apa primary market gitu ya primary market itu gimana berprosesnya jualnya kan agak susah juga karena kan gak ada rumah biasanya kita bermain yang secondary market ya kan dibandingkan udah berlali mainnya yang primary kan gitu loh betul tapi kan kalau aja properti ngarahnya eh yang penting gue secondary market dia udah tau fisiknya lebih gampang jualnya komisinya cepet nah ini kan sedangkan bro juga ada bertolak belakang saya lihat gitu loh kok bisa main ke primary yang komisinya pasti otomatis lama gitu iya gimana tuh kalau primary market sayang saya sih ya sayang saya itu yang dilihat itu utama itu adalah developer bro developer 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 ya jadi makanya kebanyakan yang sudah punya terpercaya lah ya developer developer karena kan mereka belum dibangun iya kan mereka belum dibangun kita istilahnya hanya beri gambar iya kan walaupun ada rumah contoh ya iya kan ada rumah contoh tetap itu kan belum dibangun tapi itu kan kalau developer developer yang sudah ternama itu yang sudah punya nama biasanya dia rata-rata tepat sih bro gitu kan kebanyakan tepat ya kebanyakan tepat pernah juga sih saya pernah denger tapi yang biasa yang kecil-kecil yang biasa suka gak tepat yang molar biasa kalau kita telat bayar kita kena dengar tapi kalau dia telat mereka udah gak mau tahu ada aja alasannya biasanya seperti itu kalau yang developer kecil ya nah kalau developer kecil kebetulan saya kan gini bro developer kecil saya ada kalian juga yang memang bangun-bangun kaster-kaster kecil ya kaster-kaster kecil nah itu kayak gitu nah kaster-kaster kecil itu saya waktu setelah ketemu berapa proyek-proyeknya nah sistemnya dirubah bro jadi sistemnya bangun dulu andaikan oh dia bangun dulu andaikan betul kita kan gak bisa bangun semua kan misalnya dananya karena besar ya nah bangun berapa dulu bro jangan satu dua tapi berapa dulu banyak sebagian berapa blok dulu gitu ya berapa blok satu blok dulu dia bangun jadi ya kan nah dengan udah jadi itu tapi semua surat juga sudah dipecah dan proses sertifikat semua proses sertifikat semua sertifikat IMB udah enak tapi butuh modal gede emang harus besar tapi modal besar tapi cepet bro kalau sudah itu orang lihat datang mau gimana pun mau KPR mau apa udah gampang semua iya kalau udah jadi enak cuman pemasarannya itu biasanya apa lewat agent semua langsung serempak itu sebarin itu atau gimana apa individual mereka jualin ada pertama-tama ya kita individual nanti nanti juga ada waktu sekarang kan udah digital ya kalau dulu kan masih bro dulu kan gak belum begitu digital itu kan duit mati duit matinya kan jangka waktunya cukup lumayan kalau buat penjualan gitu itu kan mau gak mau investor harus cepat tuh nalik duitnya gitu nah itu kan gak mungkin juga dia kita masarin misalnya dia ada orang sendiri lah marketing misalnya bisa ada dua atau tiga kan nah mereka pikir kalau tiga ini gak berjalan bener-bener ya kan gue mati gitu kan nah mau gak mau kan dia lepas semua agent itu terminnya berapa lama biasanya jadi dirihat dari progres jadi kita bikin tim bikin tim jadi paketnya cukup lumayan banyak sih bikin tim masih-masih memasakkan ya kan bisa juga dari website waktu itu masih fryer ya dulu kan masih jamannya fryer 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 nah sama ditunjang juga developernya kita udah siapkan tempat-tempat untuk pameran bro oh jadi ada pameran iya tetap ada pameran jadi untuk menarik betul kalau gak mendukung juga ya mendukung kalau gak kita kan lebih sulit juga ya mengadakan hanya beberapa jadi semua kita kerjakan semua gitu bro nah biasanya itu berapa lama kalau misalnya kan misalnya bangun misalnya 12 unit misalnya Rupo 12 unit misalnya gitu nah kadang-kadang kan juga gak bisa cepat juga meskipun kita pameran ada marketing timnya gitu kan tapi kan kadang-kadang mungkin bisa laku misalnya 10 atau misalnya juga 9 gitu ya sisa ini 2 unit ini apakah nanti main di diskon atau tetap harga segitu atau gimana enggak 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 diskon malahan yang awal-awal itu yang murah bro awal yang murah gitu awal yang murah awal murah kamu beri proyek sampai itu benar-benar laku itu ya iya jadi kalau proyek pasti awal yang murah bro gitu betul-betul biasanya kalau developer kecil itu yang biasa bro nangan itu berapa banyak misalnya satu tanah misalnya misalnya anggap aja biasa 2 hektare 3 hektare gitu-gitu kan nah itu biasanya jadi berapa rumah nah kebetulan beberapa saya sih enggak sampai hektaran bro ribuan aja ribuan aja oh cuman ribuan ribuan di bawah 10 ribuan klasa kecil klasa kecil ada yang ruko juga ada yang ruko juga gitu ya ada beberapa ruko juga itu rata-rata sih di bawah 10 ribu luasnya di bawah 10 ribu ya 5 ribuan 7 ribu 8 ribu lah ya rata-rata sih 3 ribu 3 ribu lebih sampai 5 ribu itu kebanyakan di tengah kota apa di pinggir-pinggir bro untuk saat kebanyakan kemarin-kemarin di pinggir karena harganya lebih terjangkau lebih murah ya nah itu kan bicara gitu kan enggak gampang juga ini masalah pembebasan lahan biasanya itu kan musti jeli banget karena kan tau sendiri lah ya banyak surat palsu yang bodong gitu kan sama piatanannya itu kan Pak Haji-Pak Haji biasanya orang-orang lokasi sekitar biasanya itu enggak gampang juga nah itu apakah penanganannya gimana itu dari ada timnya sendiri atau dari owner atau gimana itu atau mereka ada dari orang legalitasnya sendiri dari owner ada sendiri cuman saya juga kurang lebih pernah sedikit bantu ngurusin nah ya itu sih pada dasarnya kita bisa cek tergantung dulu suratnya apa ya kan kalau dia suratnya sudah sertifikat kita bisa langsung cek di BPNC kita lihat sisi lainnya dulu gitu iya masih jampang loh tapi kalau kan banyak kan orang karena developer itu mau belinya murah ya murah bisa juga dari girik dia proses tuh sampai peningkatan-peningkatan biasanya kan gitu yang repot kan gitu nah itu kan dari situ tuh banyak yang yang bodong-bodongnya itu banyak loh betul bodoh kayak dicemkarin dulu saya pernah dapet kayak gitu tuh begitu sampai sana waduh saya curikan ini sertifikatnya udah bodong gitu loh kita capek jauh-jauh-jauh begitu kita tanya-tanya tanya-tanya macam-macam dia udah keder gitu loh ternyata sertifikatnya bodong gitu capek kita bro nah itu repotnya gitu kan tapi makanya saya bilang apa bro yang murus sampai apa memang orang ada legalitasnya terkendiri atau gimana biasanya kan gitu kalau dulu saya banyakkan tanganin sendiri soalnya oh oke saya lihat-lihat nah itu wah ini udah gak bener kadang-kadang kita kan ngetes kita interview orang segala macem apakah ini benar punya dia atau segala macem kita belum menjurus sampai ke PPN dulu loh ya tapi kita interview dulu dia mau titip kan gitu loh tapi dari situ kan kita udah lihat kebohongannya juga gitu gitu bro karena agak repot juga gitu sama tuan-tuan tanah yang haji-haji ini repot gitu iya-iya terakhir waktu itu sempat saya mundur gitu loh apalagi yang dulu pernah denger yang zamannya kan ada sel ada sepetronas gitu kan oh iya sama itu itu juga suka main belakang itu capek kita udah cariin mereka potong kopas sendiri gitu jadi dia pake nama orang lain masuk aduh itu mah capek banget itu tapi kalo saya makanya dulu gak pertarik main yang gede-gede gitu bro jadi mainnya ya mendingan gue jualnya udah secondary market tapi waktu pertama kali kerja karena saya orang developer ya saya mainnya kebanyakan di primary-nya bro gitu meskipun lama komisi tapi emang sekali gemukannya tuh gede gitu loh karena target saya juga lumayan gede dulu bro orang-orang bisa partner tuh saya 2N tapi ya puji Tuhan sih karena saya bentuk tim sendiri dan tim saya ini memang orang bank jaman dulu gitu nah enaknya disitu jadi untuk KPR pun segalanya semua gampang gitu iya iya nah ke depan ini tahun 2022 aduh ini bro iya bro ini menurut bro ini langkahnya gimana nih property agent penjual-penjual kayak gitu memang sih keliatannya ada peningkatan ya tapi kan gak terlalu sedes-sedes kayak dulu bro oke katawaran jaman dulu 5 tahun sekali booming 5 tahun sekali booming gak ada property kan ternyata udah berbalik juga bro hmm ya kalau untuk tahun depan 2002 ya itu saya baca juga dari para pakar ya para pakar dan para Anarisa gitu ya itu tahun depan itu ada kemungkinan itu bunganya naik oh suku bunga naik suku bunga naik dengan suku bunga naik itu itu juga plus minus sih ya ada yang akan generasi kebanyakan generasi yang mirinial itu yang akan kesulitan membelinya nanti mirinial sebenarnya bukan kesulitan KPRnya saya bilang dia penghasilan besar tapi DP-nya yang dia gak ada oh di DP-nya DP-nya pengaruh ya pengaruh tapi itu juga akan bagi agent property dengan bunga besar itu juga ada kemungkinan rumah-rumah itu pun harga akan naik gitu harga naik pasti harga naik tapi pembelinya lagi bro karena kan tau sendiri ya pandemi aja kita gak tau nih udah berjalan satu setengah tahun bahkan cuma dua tahun makanya kalau nanti masuk 2022 ini gimana dengan ketubungan naik misalnya gitu kan terus otomatis juga harga jual juga pasti naik terus mungkin juga dari DP-nya juga ada yang tadi sekarang ini bisa 0% mungkin yang ke depan pasti ada gitu nah ini planningnya jadi gimana gitu kan bisa aja kan berubah-berubah gitu kan kita pun juga sebagai misalnya kita orang kerja itu repot loh bro karena kan pengaruh di bunga juga berasa dia pengek dia betul karena bunga flat itu kan kalau di bang kita KPR pun bisa setahun atau dua tahun itu maksimal biasanya nah selebihnya itu pengikuti suku bunga gitu kan kalau gak gak pasti ada kepastian tiba-tiba suku bunga dulu pernah jaman dulu prismon tuh ingat kan 2-60% nah itu bahaya ini disitu ya tapi kalau saat ini sih bang lebih ketat sih ya kan lebih ketat jadi dia lebih ketat jadi untuk yang mengambil KPR-nya benar-benar lebih selektif dia lebih selektif dan dari BI pun bang-bang tertentu juga dirihat sih gitu jadi misalnya bang-bang tertentu dia KPR-nya menyalurkan KPR-nya sudah besar itu dia akan ngerem disuruh ngerem oh gitu disuruh ngerem iya karena ya itu yang bro itu takut ya kan ada resikonya kan jadi dari BI-nya juga sudah bagus sih sekarang sih bro gitu nah untuk untuk kemampuan orang beli pada dasarnya tetap ada sih segmennya pasti ada karena seperti kayak yang 2 tahun ini pun walaupun ada corona covid pun beberapa developer ada yang buka tetap soal juga tuh bro harganya gak murah juga iya iya betul ya itu mungkin gak ada DP juga faktornya pengaruh juga sekarang kan bisa juga gak ada DP rumah juga kan masih belum lanjut banget kan nah kalau menurut bro kan kebanyakan sekarang nih milenial milenial tuh apa sih mereka tuh belinya tuh mau seperti apa sih sekarang kayak rumah bukannya mereka ngarah aja ke apartemen gitu gak juga sekarang mereka juga ke rendit berloreng rendit tapi dia punya konsep rumahnya gak besar kecil tapi simple jadi ada walking space nya gitu ya jadi dia bikin semua minimalis lah furniture nya juga lebih simpel karena rata-rata anak muda itu kan mungkin lebih mobile jadi jangan ada di rumah jadi gak perlu istilahnya yang besar kan dan itu dengan luas yang kecil pun lebih terjangkau sama milenial harganya jadinya mungkin gini juga bro mungkin karena dia faktornya belum menikah ya batasnya anak satu lah paling ya kalau kita bilang bicara minimalis ya nah rendit itu berapa bro kalau kayak gitu misalnya kan sekarang bisa juga kan ada misalnya yang anggap aja di tengah kota lah misalnya kayak BSD kan cukup gede tuh ya kan nah mereka bangun-bangun itu kan yang luasnya misalnya tanahnya 50 bangunannya 30 ada juga bro biasa kan umum kadang-kadang orang 72 gitu-gitu kan misalnya 48 kayak gitu kan tapi bahkan sekarang ini kan dominannya saya lihat nih tanahnya 50 bangunannya 30 gitu loh udah kayak petak burung bro gitu loh itu kayak gitu kan harganya kadang-kadang bisa melanjut juga bro harganya bisa emang bro emang itu pengaruh dimana sih bro itu sekarang mempengaruhi karena harga tanah itu pada dasarnya gak ada yang turun bro tanah gak turun ya harga tanah coba ada gak tanah yang dari 5 tahun ke depan akan turun kan gak ada ada juga 5 tahun ke depan akan naik satu ya kan bahan bangunan akan naik seperti besi-besi naik ya kan pasti naik dan yang lainnya gak ada yang turun iya itu yang mempengaruhi sama satu ragi itu juga rata-rata kalau yang developer besar itu juga rumah itu desainnya bukan desain yang maaf ya pakai asiteknya yang yang biasa-biasa dia agak bagus karena walaupun kecil dia itu terlihat luas jadi sekarang developer itu kadang dia kerjasama antara yang asiteknya sama interiornya jadi dia sebelum bangun kerjasama dulu bro jadi jadi nanti ini kamuannya disini gitu bro jadi bagus betul kadang-kadang gini loh kadang-kadang kan bisa sesuai ekspetasi dan bisa juga enggak kalau kita belinya rumah contoh enak bro enak gitu kita tinggal masuk berapa duit nih sama harga misalnya interiornya lah gitu kan interiornya 150 juta misalnya harga rumahnya 700 jadi 8,5 udah beli kita tinggal masuk luar bro tapi kan ada orang yang duitnya pas-pasan nah terus kan dia mau ngisi kita kan bilang oh nanti ini lega luangnya lega padahal duitnya pas-pasan begitu dia ngikutin dia cicil-cicil jadi sempit bro gak saja begitu dia kan kalau punya duit enak bro kalau gak punya duit itu repot juga itu dilema juga karena jadi kecil gitu iya-iya gitu tapi banyak juga ada juga yang tanahnya lebih besar tapi sistemnya rumah tumbuh bro kalau mau ya bro bilang maaf besar jadi rumah tumbuh tanahnya agak besar bangunannya aja yang lebih dikecilkan bangunannya kecilin kecilan jadi kalau nanti seperti bro itu ah ternyata kecil gitu kan tapi dana masih belum cukup nah suatu waktu tanah kan yang penting kan tanah bro bilang kan luas kan nah ini tanahnya sudah ada nah sewaktu dia punya dana dia kembangin ke belakang betul mungkin kalau itu ya kalau di properti yang mungkin yang kecil-kecil ya kalau yang udah developer gendekan mereka udah gak ada pengembangan lagi bro biasa tanah mereka udah termatas misalnya ukuran udah 90 bangunannya kecil mungkin dia bisa perluasan sama kamar sedikit gitu tapi kan jam waktunya juga agak lagi lebih lama kedua juga mereka itu ada ketentuannya juga bro gak boleh tampak muka lah berubah segala macam kayak gitu-gitu bro biasanya gitu kalau belakang mungkin gak keliatan mereka udah rubah-rubah sendiri tapi kalau depan ya itu resikonya kadang-kadang kita ada oh mau nambah misalnya dulu gak punya duit yaudah satu lantai misalnya gitu kan nah sekarang gue udah punya duit nih gue mau tingkatin lah padahal dia bisa beli tempat lain tapi karena dia suka disitu lokasinya enak dia mau tingkatin tapi kan gak bisa sembarangan juga nah itu kadang-kadang kendala juga kayak dulu kan kelapa gading kan juga dulu kan gak boleh satu tampak gini nah karena udah lama berjalan lama akhirnya saling tumpang tinggi diadu tinggi rumahnya karena orang kaya semuanya iya iya betul-betul kayaknya repotnya gitu kasian yang gak punya duit yang di tengah kejentet kalau peluang agent ini bro kalau peluang agentnya bro lihat ini tahun 2002 nih peluangnya tuh semakin gede atau gimana atau makin banyak orang yang titip untuk jual atau banyak orang yang membeli karena kan kalian nanti ini pasti kan kenaikan pasti ada nah nanti orang juga kan ya mungkin yang anak-anak muda sekarang yang sukses juga ada lah yang kasarnya yang digital online itu kan bisa sukses mereka sih bisa beli tapi kan ada juga seperti karyawan itu kan agak berat juga kalau dalam pertumbuhan ini karena bro tuh lihat ke depan tuh gimana apakah misalnya nanti secondary-nya lebih cepat laku atau primary-nya atau gimana nah peluangnya tuh ada gak gitu besar gak gitu peluangnya besar bro peluangnya sangat besar seperti yang dari tahun 2020 sampai 2021 ya kan kalau dirihat di seluruh dunia pun harga property itu naik semua bro naik terus gak pernah turun naik terus tapi ada juga bro ada pernah turun saya denger waktu itu tahun 2012 itu anjlok habis jadi misalnya harga rumah dari 1M 1M itu tiba-tiba harga rumah bisa naik jadi 3M bahkan 3,5M saat ada masanya itu tiba-tiba sekitar 2014 atau 2015 terbang terjembebas orang yang jadi kerapa gaden itu banyakkan rugi nah itu yang repotnya gitu kalau udah pengen digoreng-goreng itu repot jadi orang tuh tiba-tiba bisa merucit jualnya seenak-seenak kayaknya gampang banget jaman dulu tuh jual naiknya cepet gitu kan tapi begitu udah beli dia jual lagi bro setengah mati bro akhirnya banyaknya rugi tapi kalau agensi enak bro yang punya duit bro tinggal caplok-caplokin aja bro masih sempat kebahagiaan dulu bro betul tapi itu kan karena mungkin ada beberapa yang waktu itu kurang tepat ya di bidang propertinya tapi rata-rata kalau bro lihat itu itu properti itu naik gitu ya kita ambil rata-rata umumnya gitu umumnya cuman emang-emang ini ini di luar ekspetasi waktu tahun 2000 itu ekspetasinya beda itu bisa naik sampai 200-300% itu itu pasti ada bro mungkin jual yang rumah rumahnya di di kelapa gading itu tau banget itu enggak jadi kita punya properti salah satu yang kan pada dasarnya adalah investasi ya investasi jadi investasi itu pasti paling tidak ada resikonya semua ada investasi ada resikonya ya kan cuman seberapa besar resikonya gitu bro kalau yang seperti bro bilang itu akan pernah turun di luar negeri juga banyak yang turun tapi sekarang ribuan semua bro ribuan gitu nah seperti bro yang tadi bilang kelapa gading turun kita lihat nanti berapa tahun lihat kelapa gading harganya ya memang itu kan jangka panjang lagi prosesnya benar prosesnya saya lihat itu ya waktu itu kayak agent marketing gitu ya bisa gede-gede rumah orang pak ini mau dijual gak ini mau dijual gak ini kayak digoreng gitu harga itu kayak dimain mereka tau gitu nah itu banyak ada pemain-pemain yang nyaplok-nyaplok bahkan kalau kita gak tau nih gak pernah berkecimpun dunia properti mereka bilang oh enak nih wah nanti gue beli nih murah nih gue tetepin dulu deh gue diemin dulu deh begitu dia beli ya istilahnya dia tinggal dia pikir nanti buat investasi dia pergi tuh udah harga udah tinggi ternyata dia beli itu kan mau jual lagi dia butuh duit waduh harganya dia nangis bro banyak yang dia ngomong ngobrol gitu sama saya nah itulah kadang-kadang aja ya kita juga ya kita yajin ini ya pada dasarnya gini itu kenapa bisa harganya terlalu drastis gini sewaktu ekonomi kita negara itu bagus selama bagus terus ya bro ya ekonominya bagus terus masih naik terus ya itu akan bagus bro jadi orang kan oh karena dia punya dana dia akan beri kan jadi pemintaan banyak jadi selalu naik kan harganya tapi sewaktu ekonominya agak menemah banyak yang macet kan banyak yang macet kan jadi antara yang beli sama yang jual nanti tambah-ramat banyak yang mau jual sebenarnya karena itu jadi harga turun sebenarnya karena itu harga turun gitu betul 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 karena dia misalnya dia beli ke anak KPN ya kan dia dikejar kalau enggak kan dia akan diterang dijual murah betul betul wah harga turun katanya padahal enggak itu kepepet juga yang mau jualnya kan ramah-ramah semua baru turun karena memang kenda ekonominya lagi kurang bagus pasti ekonominya lagi lemah lemah tapi kok ekonominya naik lagi balik lagi bro makanya saya bilang pasti akan balik lagi tapi kayak sekarang berarti ekonominya lemah nih bro betul betul lemah ya mungkin saatnya beli ya kalau punya duit ya iya harga lagi di bawah-bawahnya kayaknya lagi ini kadang-kadang mereka jual ya kan harga udah di bawah nih masih bisa dipincet lagi loh bro sebenarnya bro mereka masih butuh duit tuh kalau ketemu kayak gitu kalau orang yang ya sekarang harga di bawah pas ketemu yang lagi BU nah itu ya rejeki lah ya kan apalagi kan pandemi ya kan semua susah semua orang butuh duit soalnya kan nah gitu kan apalagi yaudahlah rumah misalnya dulu harga berapa ya udah gue turunin ya kan karena butuh duit lagi mepet lagi udah berapapun gue lepas ya katanya ya sampai gitu kayak zaman dulu kan begitu tuh betul betul nah ini udah hampir udah mau masuk satu jam kali bro ya gak berasa ya bro ya iya gak kerasa nih udah mau satu jam gimana bro masih mau lanjut atau mau tetap dulu boleh kemudian lanjutin lagi ya boleh besok lanjutin lagi bro biar bisa disep sayang juga gimana nih pasti statementnya gimana nih bro ya pada dasarnya sarannya lah untuk orang-orang yang bisa ngeliat supaya dapet manfaatnya apa aja sih kan gitu jadi saran saya sih jangan menunda untuk beri property ya jadi beli property sesuai kemampuan seduluh oke karena kalau kita gak ngejar sesuai kemampuan mau yang disini dengan harga segini pas kita nabung tabungannya sudah cukup berapa propertynya naik gak kejar-kejar iya tapi kalau kita berinya sekarang dengan kemampuan property yang kita beri pun gak akan naik sama-sama naik kan bisa dijual juga itu dah crossing statement saya nanti sarannya saat yang tepat untuk berinvestasinya sekarang ya teman-teman tuh bisa didengerin tuh jadi kalau ada duit jangan ditahan-tahan punya duit lebih udah invest aja lah gak usah pusing tanah itu pasti naik terus ya bro betul bro apalagi sekarang model-model rumahnya oke-oke semua bro minimalis ya kan itu udah banyak diminati lah sama kaum milenial ya oke teman-teman nice kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bro yo bye terima kasih bro sampai ketemu lagi sampai ketemu selamat menikmati 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 selamat menikmati